Ya, bagi seorang selebriti, kehadiran fans adalah hal yang sangat penting karena penggemar adalah salah satu kekuatan yang mampu membuat selebriti tersebut tetap bersinar. Betul, dan ini hal yang disadari sekali oleh Chakra Khan karena sangat menghargai dan memperhatikan fansnya yang disebut Chakraholic. Nah, ini dia nih dan rencananya penyanyi lagu Harus Terpisah ini akan mengadakan mini show yang dibuat khusus untuk para fansnya tersebut. Artis dan fans seperti dua sisi mata uang tak terpisahkan. Popularitas yang diraih seorang entertainer seperti Chakra Khan saat ini tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan yang dirajutnya bersama Chakraholic sebutan untuk fans fanatik Chakra Khan. Di balik kesuksesan pria asal pengandaran itu, ada sentuhan perhatian dan doa yang tak pernah putus dari bibir para Chakraholic. Lantas seperti apa kedekatan Chakra Khan dengan fansnya? Ya, mereka kadang ini ya, nggak perlu saya dimana menanyain pengen datang, meskipun kan kadang kalau terlalu jauh juga saya jadi kuasa juga ntar pulangnya kayak gimana gitu. Jadi, tapi saya sejauh ini mereka dengan berani kemana-mana kita jadi sama-sama kayak bolang gitu. Jadi kemana-mana pasti selalu ada gitu. Kalau bisa dibilang mereka pemberani dan hebat ya, karena salah satu contohnya saya ini ada acara musik pagi hari gitu, mereka sampai datang meskipun kerja, ada yang kuliah, jadi mereka nyempatin datang untuk kesini pastinya kalau saya salah satu apa ya, suatu yang harus dihargai. Mereka salah satu yang mungkin ada beberapa yang nggak bisa datang ya. Jadi yang benar-benar support saya dari awal, dari benar-benar saya mulai ke industri musik. Jadi kalau kata Fatih kan mereka memilih setia gitu. Kalau yang sering datang itu lumayan banyak. Kalau misalkan yang di luar kota itu juga banyak juga. Kemarin aku juga nge-stuck tell twitternya Cakra ya. Ada juga yang dari luar negeri, dia mention Cakra, bilang dia nge-pensi sama Cakra, tapi pengen ketemu, tapi belum bisa ketemu. Jakarta Busat, Tangerang, Jakarta Timur, Purwakarta, Tepulwakarta, paling jauh Jakarta Selatan. Mungkin selama ini kita, mungkin kalau nggak ketemu gini, Twitter ya, Twitter saya langsung ke dalam langsung. Jadi kalau nggak ketemu, kalau setiap kali saya manggung, pasti lawa Twitter gitu. Mungkin tak berarti, berarti untuk kulit. Kalau saya sih, yang penting saya bisa selalu membagikan mereka dari karya-karya saya. Jadi selalu bisa, apa ya, membanggakan mereka. Jadi mereka suka dengan karya saya tuh, fans ke saya tuh, jadi nggak kecewa gitu dengan karya-karya saya. Saya bisa diterima oleh masyarakat luas, dan pastinya itu salah satu kebanggaan tersendiri buat saya. Planning saya pengennya saya, kebetulan kan saya udah rilis album. Pengennya saya bawain semua lagu di album saya dalam satu acara, dan saya undang Cakraulik gitu. Jadi bener apa ya, istilahnya, ingin memberikan, kan emang dari dulu saya ingin punya album. Alhamdulillah udah terrealisasikan, dan kayak show kecil-kecilan. Tapi spesial buat Cakraulik gitu. Untuk saya ya, kalau semua artinya juga, kalau nggak ada fansnya, meskipun sejago apapun, seganteng apapun, secantik apapun, ya biasa aja gitu. Intinya sih ya, jangan sombong aja. Tetap jadi Cakra yang selama ini kita kenal. Itu dia tadi, asik banget ya, kalau punya pendukung yang akhirnya bisa menjadi teman dalam kehidupan nyata. Betul, karena kan menurut saya, misalnya saya mengidolakan seseorang gitu ya, mengidolakan artis atau penyanyi dan segala macam, itu karena karyanya. Ya kan, gitu. Ya kalau saya sih stick to that gitu. Yaudah, karena karyanya gitu. Bukan karena... Bukan karena lalalala. Ya, abis itu baru otomatis, oh iya orangnya begini, begini, begini. Tapi terus akhirnya menjadi subjektif gitu. Udah nggak objektif lagi gitu. Tapi akhirnya kalau menjadi teman, ya kalau bilang, oh iya iya dia teman saya, gini, gini, gini. Jadi bisa menerima segala macam kekurangan dan kelebihannya itu. Menurut saya gitu. Tapi ya menarik banget ya, kalau ngeliat apa namanya, cakra kendangan Cakrauliknya deket banget ya. Kayak nggak ada jarak di antara mereka ini. Bagus banget ya kan. Dan kayak tadi, waktu kita lihat para Cakraulik nasehatin. Si Cakrakan ini, jangan sombong ya, ya guru nasehatin muridnya. Tapi ya inilah yang membuat mungkin seseorang Cakrakan menjadi besar seperti sekarang. Betul sekali. Betul sekali. Dan menurut saya harus dijaga banget nih hubungan baik antara penggemar dan juga si bintangnya sendiri. Dan ya kayak teman aja gitu. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu kan. Tidak boleh menghujat dan sebagainya. Justru harus mensupport dan mendoakan ya. Ya pasti dong. Itu dia.